Justru sekarang ini kita harus menyambut datangnya era baru Indonesia. Bahwa pemimpin kita ini sekarang adalah pemimpin yang bisa dibilang ya dari sisi pengalamannya memimpin negara di Asia Tenggara ini mungkin di antara yang paling senior. Dan di antara negara-negara mungkin inilah pemimpin yang paling matang pengetahuannya tentang negara lain dan tentang situasi global. Masyarakat umum, mungkin intelektual yang menonton ini terbantu akan pencerahan kita bukan untuk membesar-besarkan sesuatu yang nggak ada tapi untuk mendeklarasikan apa yang kita yakini kan. Beli anaknya kan 30 tahun nama dia. Dan dalam penutupan pidatonya, terima kasih kepada Fahri Hamsa. Itu yang dibilang. Penutupan di GBK loh Pak. Jadi saya yakin ya teman-teman yang mendengar ini ya seperti yang Anda ajarkan tadi ya nggak usah lagi terlalu rela ya. Justru sekarang ini kita harus menyambut datangnya era baru Indonesia. Bahwa pemimpin kita ini sekarang adalah pemimpin yang bisa dibilang ya dari sisi pengalamannya memimpin negara di Asia Tenggara ini mungkin di antara yang paling senior. Dan di antara negara-negara mungkin inilah pemimpin yang paling matang pengetahuannya tentang negara lain dan tentang situasi global. Sehingga begitu Prabowo insya Allah nanti dilantik. Saya kira wibawa Indonesia otomatis itu akan naik sekaligus. Kalau dilihat dari penerimaan negara-negara barat, timur, Presiden Macron, Putin, Erdogan, Xi Jinping, semuanya sudah secara pribadi mengucapkan selamat ya. Hanya Amerika yang masih agak samar. Mungkin itu terkait juga dengan politik dalam negerinya. Dan situasi yang sedang berkembang. Tapi Amerika, Presiden Biden sudah mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia sambil menunggu hasil gitu. Tapi semua pemimpin negara lain itu sudah mengucapkan selamat. Yang terakhir kemarin Raja Abdullah yang merupakan sahabat dekat dari Prabowo dan itu akan membuka akses kita yang sangat luas di Timur Tengah. Apa namanya, Muhammad bin Zayed. Itu luar biasa, itu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah sekarang. Pemimpin Uni Emirat Arab. Jadi saya kira posisi Indonesia ini akan terangkat. Makanya saya kemarin iseng-iseng ngomong sama teman-teman, coba kita pikirkan metode pelantikan Presiden yang agak lebih masif. Kalau yang selama ini ada kan di dalam gedung DPR dihadiri oleh maksimal seribu orang. Tapi coba dibikin di tempatnya agak terbuka. Saya usulkan dulu kepada teman-teman gitu. Supaya juga kita bisa mengundang lebih banyak kepala negara lain. yang ada, yang untuk melambangkan persahabatan yang luas kita dengan seluruh dunia dan kembalinya Indonesia ke pentas global. Bukan untuk apa-apa. Untuk, kalau pakai bahasa Pak Prabowo, cari cara supaya kita kasih makan rakyat kita ini, udah gitu aja gitu. Kita bukan ngumpulin pemimpin negara, kita sok mau janggu, mau ikut perang, mau ikut apa. Kita ini cari cara kasih makan rakyat, udah itu aja pikirannya. Luar biasa. Nah sedikit intermesoni. Penyematan kehormatan jenderal oleh Pak Jokowi kepada beliau, memberi efek apa kepada? Saya kira ya, disinilah kekuatan Pak Jokowi ya. Jadi mungkin dia sudah membaca seluruh file kontroversi selama seperempat abad ini. Dengan sangat matang dan dalamnya. Dan beliau mengambil satu kesimpulan. Orang boleh mengatakan itu penghargaan biasa, tapi menurut saya itu satu keputusan politik penting dari Pak Jokowi untuk menutup seluruh kontroversi tentang Pak Prabowo. Itu luar biasa. Iya, iya, iya. Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia sudah baca ini semua file dari seluruh pemerintahan, dari waktu ke waktu, dan dia temukan. Ternyata Pak Prabowo memang berhak untuk itu. Dan apa yang dituduhkan kepada beliau itu tidak pernah terjadi. Dan karena itulah pada hari itu, Pak Jokowi merestore kembali, mengembalikan posisi Pak Prabowo sebagai seorang prajurit yang berbakti kepada bangsa dan negara ini. Itu luar biasa, Bang. Itu satu keputusan yang menurut saya kita harus berterima kasih bahwa ini ada semacam rekonsiliasi yang ditegakkan oleh Pak Jokowi. Sehingga kita sudah lah ya. Orde lama, orde baru, kiri, kanan, Islam nasionalis, apalah yang gak jelas ini Bang, bikin kita bertengkar, padahal argumennya gak jelas juga. Sekarang ini semua harus bersatu. Tangga daripada Indonesia untuk menjadi negara maju, negara kuat, negara besar, yang dihormati, terhampar di depan mata kita. Dan inilah waktunya. Dan itu yang saya kira yang ditegaskan oleh Pak Jokowi. Sehingga menurut saya kedekatan dua tokoh ini akan sangat kita perlukan dan akan terus kita harapkan. Sehingga Indonesia, demokrasi Indonesia dan Indonesia ini tetap ada yang jaga. Karena kita ini masih muda Bang, dan saya terus terang aja, di masa-masa yang lalu, minatnya untuk konflik ini tinggi Bang. Namanya anuana muda Bang. Ini pengakuan nih. Iya. Luar biasa. Karena tenaga masih besar, kemudian juga idealisme masih tinggi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita gak ngeliat gambar besar persoalan. Setelah kita umur lebih seperempat abad sudah umur kita, saya 52 sekarang Bang ya. Ngeliat dari jauh. Masa kita biarin ini terus-menerus. Iya kan? Maka mari kita desain satu sistem yang lebih baik dan lebih ramah bagi kemajuan Indonesia. Dalam demokrasi, check and balances itu mutlak. Karena manusia itu sumber kelemahan. Dan kalau kelemahan itu ada pada presiden, itu menjadi sumber bahaya besar. Karena itulah kata-kata yang bisa mengkritik pemerintah dan memberikan argumen serta alternatif kepada pemerintah itu tidak boleh dilarang. Itu harus dilembagakan. Tapi pelembagaannya itulah yang penting. Supaya kritik itu tidak menjadi perpecahan. Seperti yang terjadi di banyak negara demokrasi di barat itu, kritik menjadi perpecahan dan pembelahan. Dan itu menciptakan masyarakat yang terbelah. Kita tidak boleh bang. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang terbelah. Indonesia ini alasannya untuk terpecah itu banyak. Ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah persatuan itu adalah kemewahan bagi kita. Nah, itulah sebabnya saya suka menganalisis ini bang, ya agak dalem ya. Di dalam Pancasila itu bang, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada permusyawaratan, ada keadilan sosial. Tapi saya membacanya itu makin lama, Pancasila itu intinya adalah satu. Satu. Jadi intinya itu adalah persatuan. Jadi saya membacanya gitu, kayak misalnya ya, ketuhanan yang maesah. Artinya kan begini, Tuhan itu kan bisa banyak bang. Dari penganutnya. Dari penganutnya, tapi kita bilang, eh ini Tuhan cuma satu, kita jangan bertengkar. Karena Tuhan ini satu. Yang disebut ketuhanan ya. Kira-kira begitu bang, jadi aku lihatnya semua. Kemanusiaan, eh manusia memang berbudaya. Tapi manusia itu satu bang, punya hidung, punya tangan, satu. Persatuan Indonesia. Jadi makin lama saya berpikir, wah kita ini. Musiawara juga, untuk satu juga. Itu dia, Musiawara untuk satu. Keadilan itu satu. Juga keadilan. Jadi itu yang saya lihat. Makanya, udahlah sekarang ini kita waktunya berpikir, ya merekonstruksi kembali. Dan dengan modal hampir 60 persen Pak Prabowo Gibran ini, saya kira cukup untuk mengajak semua pihak. Ayo kita berpikir yang sehat ke depan, ya. Terus juga, apa namanya, teman-teman kita yang masih marah. Teman-teman guru besar, ayo kita duduk di kampus. Ya diantara amanah saya adalah kemerdekaan kampus itu. Tolonglah merdeka kalian di dalam kampus. Gak usah main politik, merdekalah dalam kampus. Jaminlah kebebasan mahasiswa untuk berbicara. Jaminlah pendapat-pendapat kritis kaum akademisi, kaum intelektual, saintis. Jangan saintis itu kerjaannya melayani penguasa. Tapi bebaslah kalian dengan ilmu yang kalian punya di kampus itu. Tapi jangan keluar ikut pemilu gitu loh. Itu yang saya kemarin sesalkan itu. Kenapa di masa tenang kalian tidak memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berbicara, tapi justru pada masa kampanye kalian keluar menjadi bagian dari politik. Itu yang menurut saya perlu disesali dan mesti dikembalikan kembali cara kerjanya. Dan kemudian kan Pak Prabowo sudah menyadari hal itu bahwa kampus akan diperhatikan serius soal anggaran budget penelitian dan seterusnya. Dan membuat pendidikan-pendidikan khusus untuk orang-orang yang brilian dan segala. Itu pasti akan melibatkan kampus kan. Dan perguruan tinggi. Nah jadi saya kira mereka punya harapan lah. Nah sekarang gini, Anda tadi luar biasa memberikan sebuah wawasan mengenai pelantikan supaya beda ya. Supaya di luas di tempat terbuka. Kira-kira apa pesan lagi yang waktu ini kan 7 bulan ini kepada tim Pak Prabowo untuk menangkap sesuatu yang perlu diakomodasi. Kan kalau soal siapa yang tidak memilih saya pun, saya akan menganggap itu rakyat saya kan gitu. Nah kira-kira apa ide Anda untuk 7 bulan ini yang perlu dilakukan oleh tim itu? Saya kira ya yang paling penting adalah kita menyadari memang ini transisinya agak panjang. Kedepan mungkin kita perlu memperbaiki transisi panjang seperti ini. Ya dalam kemudian ke depan ya. Yang kedua saya semakin nyakit bahwa Pak Jokowi juga memahami apa yang harus dikerjakan dalam transisi ini. Dan kebetulan ini transisi yang mulus ya. Karena beliau sendiri punya preferensi kepada Pak Prabowo sejak awal. Jadi saya kira akan terjadi konsolidasi dan soliditas lah untuk mengelola transisi ini. Dan memang mengelola transisi ini selalu saya bilang prioritas. Saya kan suka bilang Bang, semua transisi di Indonesia ini kan bisa dibilang gagal. Ya, ya aku menjelaskan di sini. Dari Bung Karno ke Pak Harto gagal. Bahkan jadi tragedi pembelahan sampai sekarang Bang. Kita masih bilang orde baru, orde lama sampai hari ini Bang. Ini udah berapa puluh tahun ini transisinya itu. Nah, dan seterusnya juga terjadi gitu. Nah, saya kira itu sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu sedang dalam irama untuk mengatur supaya ini betul-betul mulus gitu. Inilah mungkin transisi kepemimpinan termulus yang pernah ada. Betul. Sehingga saya membayangkan juga kita punya mimpi-mimpi yang agak besar untuk merayakan kembali satu proses progresi kehidupan berbangsa yang terus-menerus itu. Dan bagaimana upacaranya kita buat, bagaimana mekanismenya kita dibuat, tentu itu lebih banyak akan menjadi hak daripada presiden yang sekarang memimpin dan presiden terpilih gitu Bang. Saya kira akan banyak hal lah. Ya, kita mungkin perlu memberikan ide-ide yang segar begitu tentang bagaimana merayakan situasi ini. Salah satu yang saya usulkan tadi adalah pelantikan yang lebih luas sehingga yang hadil jadi lebih banyak. Tentu ini juga akan bisa jadi pesta rakyat. Karena kalau yang di DPR itu saya lihatnya sih memang pestanya agak pesta elit ya. Ya, karena cuma ribuan. Waktu itu Pak Jokowi di periode pertama pernah ada proses beliau naik kuda dari Senayan sampai ke istana, lalu bertemu Pak SBY serah terima istilahnya istana lah kira-kira waktu itu. Saya kira sejenis itu Bang yang kita bisa bikin lebih masif supaya kita bisa melihat rakyat kembali bersatu, semua hadir, ya kan? Yang dikatakan Pak Prabowo yang nggak suka saya, nggak milih saya. Semua bisa hadir untuk bersama-sama. Dan pemerintah dari luar, wakilnya ya. Dari luar juga ikut membangun, mendukung. Supaya tahu dia apa yang perlu dalam kerjasama ke depan ya kan. Kemudian gini, ada juga orang yang punya ide pembina dari PSI, Jeffrey Gifani. Bagaimana kalau koalisi Indonesia Maju ini dibuat permanen di daerah-daerah? Jadi yang bersifat semi-permanen atau permanen, tapi jangka panjang. Dan dia menginginkan kalau boleh, kesediaan Pak Jokowi untuk memimpin. Jadi kalau nanti ada kandidat, ya konvensi di dalam koalisi aja. Saya kira itu diantara yang perlu di-design, Bang. Karena nama daripada sistem kita ini kan sebagai sistem presidensial, kan kita bukan negara pertama yang menganut sistem presidensialisme itu. Memang kalau kita baca para ahli, kritiknya kepada presidensialisme itu adalah, dia bilang presidensialisme itu tidak cocok dengan multipartai. Jadi kalau mau presidensialisme itu harus partainya, idealnya itu dua, kayak di Amerika Serikat. Jadi ada partai republik, ada partai demokrat, gitu. Nah, dalam presidensialisme Amerika, biasanya kalau presidennya dari partai republik, gitu, nanti rakyat itu milih kongresnya dari partai demokrat. Karena rakyat Amerika sendiri sudah punya kecenderungan kepada check and balance mechanism itu. Nah, di kita ini repotnya, Gerindra mungkin dari survei, apa, dari real count yang terakhir itu mungkin cuma 13%. Kemudian ada partai yang lebih besar yang tidak menjadi presiden. KDVP dan Golkar, gitu. Nah, ini kan sebenarnya dalam metode kita ngelolanya itu lebih rumit sebenarnya. Makanya, saya dulu sudah pernah mengusulkan lahirnya undang-undang koalisi. Mungkin yang disebut oleh Bung Jeffrey itu bisa diakomodir dalam lahirnya undang-undang koalisi. Bagaimana ngelola koalisi di pusat? Karena presidensialisme dengan koalisi itu memang tidak ada, dia. Koalisi itu terminologi dalam parlementarisme, gitu. Makanya Ibu Mega kan sampai terakhir kan nggak mau memakai istilah koalisi. Dia bilang kerjasama politik. Tapi kalau kita membuat undang-undangnya itu menjadi legal sah. Bagaimana mengatur pemerintah pusat dengan begitu banyak partai yang ada? Bagaimana mengatur pemerintah daerah dengan begitu banyak yang ada? Apakah koalisinya harus dibentuk misalnya setahun sebelum pilkada? Atau bagaimana caranya? Apakah koalisinya mengikuti koalisi pusat? Ataukah koalisi itu dinamis saja berdasarkan dinamika daerah? Itu semua memerlukan regulasi, Bang. Untuk menutup lubang-lubang yang ada dalam sistem kita. Dan saya kira itu banyak ahlinya, Bang. Tinggal kita serahkan ke mereka. Keluar itu dokumennya, Bang. Jadi undang-undangnya lebih permanen. Saya dulu pernah mengusulkan undang-undang koalisi. Tahun berapa itu? Kan gini, 2000... Waktu saya jadi pimpinan Dewan, 2019, apa... 2014, kan Pak Prabowo, Pak Prabowo Hatta kalah melalui Jokowi JK. Nah, tapi kemudian parlemennya didominasi oleh pendukungnya Pak Prabowo. Saya termasuk pimpinan. Waktu itu. Ketuanya Pak Novanto, kemudian dari Pak Taufik Kurniawan, almarhum, kemudian Mas Agus dari Demokrat, kemudian sama saya. Kita dominan di parlemen. Sehingga seolah-olah ini ada check and balances. Tapi karena belum ada aturannya itu, Bang. Koalisi kita namanya waktu itu Koalisi Merah Putih, KMB, semua koalisi... Lahirlah koalisinya PDIP, Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan pada waktu itu kita pernah rebut-rebutan ruang sidang, Bang. Teman-teman di Koalisi Indonesia Hebat ngumumkan juga Ketua DPR-nya sama kita. Karena nggak ada aturan, Bang. Akhirnya saya bilang waktu itu, kenapa nggak ini dilembagakan aja? Dibikin undang-undangnya. Undang-undang tentang koalisi. Undang-undang tentang koalisi. Dan boleh jadi ini berlaku sampai di daerah. Terkait pengelolaan daerah dan juga pilkada. Hal-hal seperti ini saya kira itu untuk menutup lubang yang disebut oleh ada seorang ahri namanya Skotman Wiring gitu. Bahwa sistem presidensialisme dengan multipartai itu nggak bagus. Kebanyakan gagal katanya. Nah, ini lubangnya kita tutup. Karena sangat relevan ide Bung Fahri ini soal kita menjadi super power baru 2045. Jadi dibutuhkan konsistensi kecepatan untuk tumbuh, kan? Sehingga apa yang dijadikan landasan visi di pusat harus diterjemahkan dengan pengertian di daerah, kan? Jadi supaya inline semua, gitu. Jadi kecepatan itu bisa di... Apa, kan? Inilah yang harus kita pikirkan, Bang. Makanya energi kita nanti kita arahkan ke situ, Bang. Daripada kita terus-menerus ini kecewa dengan hasil yang sudah jelas ini, mendingan kita alihkan energi kita ayo kita kelola kita tutup lubang-lubang yang ada mudah-mudahan cara ngelola pemerintahan ini supaya betul-betul bersambung, Bang. Jadi misalnya dalam presidensialisme kita itu hubungan antara presiden dengan gubernur gimana? Gubernur dengan bupati, wali kota gimana? Bupati dengan kepala-kepala desa yang juga dipilih rakyat, loh, Bang. Jangan lupa, kepala desa kita itu ada 75.817 kepala desa di suruh Indonesia. Dia juga merasa dipilih rakyat. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 2014, itu memberikan kekuatan kepada desa dan kemungkinan mereka akan dimandatkan tugas-tugas pembangunan. Seperti sekarang program pengentasan stunting dari Pak Prabowo itu, kan? Menurut saya unit penyelenggara terpentingnya adalah desa. Katakanlah kita bagi tugas. Desa dengan kecamatan untuk TK dan SD. Kemudian kabupaten untuk SMP, provinsi untuk SMA dan sebagainya. Misalnya. Atau bagaimana pola pembagiannya. Tapi intinya pemerintah desa sekarang itu sudah jadi pemerintahan yang kita latih sudah 10 tahun ini, Bang, untuk mengelola uang, untuk mengelola pelayanan publik yang lebih baik. Jadi modernisasi desa adalah kunci bagi perbaikan Indonesia ke depan. Untuk pelayanan publik, Bang, itu desa kata kuncinya. Ya, jadi gini, seolah-olah saya lihat ya, Anda sudah hampir 20 tahun di luar pemerintah, dan nanti akan di jalan pemerintah. Jadi artinya ada yang Anda sebutkan tadi. Lalu-lalu saya itu ribut apa segala macam. Sebenarnya ini kematangan sebenarnya prosesnya. Apa yang terjadi pada Pak Prabowoan juga begitu. Sekarang kan kalem dia penutupan GBK kan. Jadi ini berkah bagi Indonesia. Bener ya? Ini, Bang, saya ada cerita. Ini untuk menutup kisah kita ini, Bang. Saya disuruh pidato oleh Pak Prabowo di satu acara Transformasi Ekonomi Indonesia. Ya, saya lihat itu di video ini. Terus beliau tarik saya ke ruang tunggu. Kamu nanti ngomong sebentar ya. Sudah bilang gitu. Oh siapa? Ini udah lama nih saya pikir, saya mau ngomong soal ini. Jadi saya ceritakan itu tentang bahayanya terputusan. Kita enggak kayak Singapur, kayak Malaysia yang relatif transisinya terkelola. Terus saya cerita begini, Pak, ini di depan audionya ada ribuan orang hadir. Saya ini waktu kecil suka berantem. Dan kalau berantem itu, kadang-kadang kita berantem itu di luar desa supaya enggak dilihat orang. Pinggir hutan begitu. Kadang-kadang kita berantem itu lama. Dari pagi sampai sore itu enggak berhenti kita berantem. Anak kecil, saking capeknya saya bilang. Lama-lama kita berpikir juga, siapa yang lewat supaya melerai kita. Soalnya udah capek. Nah, kita memerlukan orang yang berwibawa. Kira-kira bangsa ini, Bang, sudah dalam 25 tahun belakangan ini. Capek, Bang, berantem. Dan enggak jelas juga alasan kita berantem. Anti ini, antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Antara kelompok agama, enggak selesai-selesai berantem. Kita perlu orang yang ada wibawa untuk bilang, eh, udahlah, jangan berantem lagi ini. Agenda kita ke depan ini. Cukup itu. Saya kira itu Pak Prabowo yang akan lakukan itu. Makanya saya menganggap ini adalah satu lahirnya, satu era baru untuk satu rekonsiliasi yang lebih kuat. Agar Indonesia terkonsolidasi. Itu aja, Bang. Dan pidato Anda itu sebenarnya sudah dimasukkan dia dalam pernyataannya bahwa Joko Ionomics, Joko Ionomics kan, mendayung di antara dua karang. Ya kan? Anda bilang jalan tengah. Lalu, dia menjelaskan itu. Jadi memang penutupan pidato Anda itu sangat dibutuhkan. Joko Ionomics adalah Prabowo-Nomics. Iya, Anda tutup dengan itu dan jelaskan soal berantemnya anak kecil yang melerai tadi. Saya ikuti itu, Bang. Saya ikuti itu. Makanya, jadi saya doakan supaya Bung Fahri ini sudah mengajak rekan-rekan sekalian di luar sana untuk marilah kita jangan melupakan masalah itu ya. Jangan lagi terlalu bawa perasaan ya. Jadi, marilah kita mengisi apa yang Anda sebutkan tadi. Agenda pemerintah yang terpilih nanti ya. Mungkin ada pesan lagi? Sebelum Anda... Saya kira itu aja sih, Bang. Saya ini bulan puasa, ya kan? Jadi, ini bulan refleksi. Bulan kita merenung. Dan saya kira kita harus nanti setelah tanggal 20 terutama setelah hasilnya ada kita harus bersyukur bahwa satu proses penting dalam tubuh bangsa kita yaitu pergantian kepemimpinan telah berlangsung secara sangat damai dan aman. Bahkan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ini relatif lebih baik. Karena korban di antara petugas dan sebagainya itu jauh sekali menurun. Makanya saya kira kita syukuri ini dan kita harus ajak bangsa ini menatap ke depan. waduh dasar bang kalau bangsa ini bersatu aja bang bangkit bang cepat sekali kita akan maju. Tapi saya rasakan Anda bahagia karena visi Anda tahun lalu waktu kita bicara di sini podcast ini semua terjadi dan lulus dan kita tidak pernah memprovokasi orang dan justru mengajak orang Anda mengajak orang untuk berdamai dan damai hatinya kan? Mudah-mudahan ini sudah kehendak zaman kehendak sejarah mudah-mudahan ini awal dari Indonesia betul-betul bisa menjadi negara besar negara kuat. Terima kasih Bu.